Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, New Normal Kenormalan baru atau ada sebagian yang menyebut sebagai kelaziman baru Sekarang sedang ngetrend Nah, seperti apa sih sebetulnya New Normal itu? Apakah kita sudah siap dengan New Normal itu? Lalu bagaimana dengan kritik berbagai kalangan bahwa kita sebetulnya masih menghadapi situasi yang rumit? Misalnya jumlah yang dites PCR tiap hari belum menyentuh angka 15.000 Apalagi targetnya nanti 30.000 per hari Nah, kalau seperti itu kondisinya sudah siapkah kita dengan New Normal? Saya akan mengajak Sobat Medcom untuk berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas Suharso Monwarfa Yang memang bidangnya dalam mengkaji hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi Yuk ikuti perbincangan selengkapnya dengan Suharso Monwarfa Baik, Pak Menteri ini kan kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda Dengan status yang berbeda gitu kan Dulu berbincang langsung kita ketemu Tapi Pak Menteri waktu itu sebagai Ketua Umum Partai Nah, sekarang sebagai Menteri dan dengan situasi yang berbeda Orang menyebutnya mungkin New Normal New Normal nanti ya kita akan Kenormalan baru, Kelasiman baru, Tata baru Ya, Pak Menteri itu Kelasiman baru Kelasiman baru Kelasiman baru mungkin boleh-boleh bisa dipakai sebagai definisi New Normal kan Pak Menteri? Iya, daripada New Normal, Kelasiman baru paling benar Nah, ini apakah memang sudah betul-betul dikaji secara serius ini Pak Menteri Bahwa Kelasiman baru atau New Normal ini sudah siap untuk dilakukan? Ya, kita mulai ini ya Iya Saya kira Kata persiapan itu Adalah Sesuatu yang menantang secara Persiapan Dan kesiapan Jadi Apa namanya Ini bukan persiapan kita mau Apa ya Mau Bikin acara besar Gitu Tetapi sebuah Persiapan Untuk Kita langsungkan Kita jalankan Menjadi Kelasiman baru Menjadi Kelasiman baru Itu Artinya Ada sesuatu Yang tadinya tidak biasa Menjadi biasa Yang tadinya dianggap Masih sebuah imajinasi Sekarang sudah dipakai kan Contoh Kita bicara Apa namanya Masyarakat dengan Yang di-equip Dengan ICT Dan ICT itu sudah menjadi Keseharian kita sekarang Digital society hari ini Digital economy Contactless Kemudian cashless Dalam cara membayar Dalam cara membayar Itu menjadi Keseharian Yang Sebelumnya sudah Kita lakukan Sebenarnya Tetapi Dengan Porsi yang berbeda-beda Di setiap orang Dan artinya Dengan kesiapan Yang berbeda-beda Di setiap orang Ada sesuatu yang Mungkin Kita merasa rindu Untuk sementara Menurut saya Adalah Gathering Kerumunan Untuk datang Ke Crowd places Crowd places itu kan Seperti Restoran Mokon Konsep Mioskop Mungkin masih bisa diatur Itu Gimana Mokon sepak bola Olahraga yang Yang Apa namanya Buka Itu kan menjadi Sesuatu sekarang Masa orang sepak bola Tidak ada Tepuk tangan Tidak ada Periakan Itu kan Orang merasa aneh Apalagi di negara-negara Sepak bola itu Di Eropa Itu sudah menjadi Satu kebiasaan Kemarin mereka main bola Dan Dijual Piketnya Lewat Soalnya Lewat Sepacang Lewat Sky Lalu Tanpa Tepuk tangan Tidak lucu juga Sudah dicoba Dan Tapi Menariknya adalah Kita bisa nonton juga Di Indonesia Dengan Harga yang langsung juga Dan harga lebih kurang Dibandingkan Misalnya Kita nonton Di TV kita Dan sedikit-sedikit Kena iklan Jadi Ini ada Sesuatu yang Baru Sesuatu yang Baru Yang Akan menjadi Kelaziman Saya Sekali Kata-kata Kelaziman Baru Ada tradisi-tradisi Baru Kebiasaan-kebiasaan Baru Yang bukan Berarti Memustahkan Kebiasaan Yang lama Kebiasaan Yang lama Itu Hanya Dilengkapi Dengan Beberapa Protokol Kalau dulu Tanpa Protokol Kalau dulu Itu Ada Namanya Syarat-syarat Sosial Yang Terbatas Misalnya Ngantri Yang Bener Kemudian Siapa yang datang Duluan Dan Begitu Sekarang Tidak Tidak lagi Ngantri Seperti itu Tapi By request By appointment Jadi By appointment Restoran By appointment Seperti ke dokter By appointment Dan Kemudian Ada Hal-hal Yang harus Dipenuhi Misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Ada requirement Yang mesti Dijawal Jadi Itu sesuatu Yang menurut saya Yang akan Kita hadapi Dan Sebenarnya Sudah kita kerjakan Sekarang Kita sudah Laksanakan Misalnya Kalau kita Lihat dari Transaksi Lewat Tolangit Transaksi Transaksi Cashless Transaksi Lewat Internet Itu kan Naik Luar biasa Meskipun Ada beberapa Yang turun Tetapi Sebagian besar Naik Jadi Menurut saya Satu hal Yang biasa Dan Karena Hal yang Biasa Cuma Menurut saya Kekangenan Kerinduan Itu yang Akan Apa namanya Akan Akan Terhadap Kekerumunan Itu yang Hilang Sekali lagi Sementara Sekarang orang Nonton musik Ya di youtube Youtube musik Kan begitu Orang sudah Nonton Dengan cara Seperti itu Kita lihat Dan ada lagi Aplikasi lain Yang Menjual Musik-musik Seperti itu Kemudian Orang dulu Bermimpi Atau ingin Punya home theater Dan sekarang Dia bisa Nikmati Bener home theater Dia itu Dulu Layar-layar Lebar Itu relatif Mahal sekali Sekarang Sudah tidak Akal Relatif Sudah harga Yang bisa Berjampo Untuk pas menengah Jadi Kebiasaan ini Menurut saya Sesuatu yang Tidak perlu Dirisalkan Jadi Tidak perlu Dibikin rumit Jangan dibuat rumit Buat apa Kita bikin rumit Ini kita bisa Apa namanya Bukan juga Menyederhanakan Atau Menganggap Mengentengkan Tidak boleh kita Mengentengkan Tapi ini Ada ketentuan Ketentuan Yang harus Kita ikuti Nah Dalam konteks Inilah Maka Kita Men Sosialisasikan Mengkampanikan Kelaziman baru Itu Bahwa pada saatnya Nanti Akan berlaku Kelaziman baru Dan Kelaziman baru Itu Apa Sesuatu Yang Yang Tidak perlu Dirisalkan Dan bukan Sesuatu yang rumit Itu yang Kita ingin Kita ingin Sampaikan Sebenarnya Kepada Bukit Bahwa Di belakangnya Itu ada Syarat-syarat Ada Syarat-syarat Pengambilan Keputusan Yang harus Dipenuhi Tapi Syarat-syarat itu Biarkanlah Pengambil Keputusan Biarkanlah Orang-orang Yang punya Otoritas itu Yang memikirkan Untuk kepentingan Tapi publik Ikut Memberikan Kontribusi Sumbangannya Pada Apa Namanya Kepada Kelaziman baru Ini Paling tidak Sesuatu yang Melindungi dirinya Melindungi Keluarganya Dan seterusnya Jadi Setiap orang Is an asset And everyone Mesti Contribute Pada Satu Kelaziman baru Itu Maksud Dari persiapan Ini Persiapan ini Saya kira Sudah banyak Dibahas Di berbagai Kesempatan Dan Bapak Nas Sudah-sudah Menceritakan Mulai dari Yang Katanya orang Terlalu jelimet Bapak Nas Terlalu Betul Terlalu Akademik Sain Terlalu Begini Begana Tetapi Bapak Nas Memang disitu Supaya Mas publik Tahu Keputusan Yang diambil Oleh pemerintah Itu Tidak dengan Serta-merta Keputusan Yang diambil Oleh pemerintah Itu Berdasarkan Sesuatu Yang dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Argumentatif Kalau Tidak ada Yang Mengerjakan Menganalisis Ini Kan aneh Juga Jadi kita Lakukan Demi Untuk Kemas latan Kita semua Nah Tadi Pak Suharso bilang Ya jangan Diperumit Dan seterusnya Tetapi Nanti secara Teknis Kan di lapangan Beberapa Kerumitan Itu Faktanya Terjadi Misalnya begini Pak Suharso Pak Menteri Ada Dari Apa Salah satu Direktur utama Ya di Rud Garuda Itu misalnya Mengatakan Ada ketidakseimbangan Antara Harga Test PCR Swap Yang harus Menjadi Salah satu Syarat Bagi calon Penumpang Dengan tiket Jadi orang Mau pergi Dari Jakarta Ke Surabaya Untuk Sebuah urusan Tiketnya Satu setengah Tetapi Satu setengah Sudah bolak-balik Tetapi PCRnya Sebagai salah satu Syarat Lulus Tesnya Itu Harganya Malah 2 juta Nah Hal-hal Yang begini Ini kan Sebetulnya Bagaimana Ini Dibilang Tidak Ini menarik Harusnya PCR Test Itu Makin lama Makin murah Jadi PCR Test Ini Memang Menjadi Satu Prasyarat Kalau bisa Dikemuki Bagus Sekali Dan Menurut Saya Bisa Dibuat Sukarela Bisa Juga Di Apa Namanya Mandatory Diwajibkan Kalau itu Satu Kewajiban Maka Kan ada Pertanyaan Sebenarnya Saya cuma Bisa Beri tiket Saja Tapi Kalau Dibuat Dilakukan Komendasi Maka Mungkin Ada sharing Jadi harganya Pertama Diturunkan Yang kedua Ada share Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Itu Memang Sedang Kita Pikirkan Bagaimana Caranya Dengan Harga Yang Harusnya Semakin Lebih Murah Dan Kemudian Orang Membayarnya Tidak Terlalu Mahal Dan Mungkin Juga Ada Prasyarat Misalnya Untuk Jam Terbang Kalau Jam Terbang Lebih Dari Satu Jam Mungkin Itu Ada Persyarapan Untuk Menunakan PCR Tetapi Kalau Yang Di bawah Seti jam Mungkin Api tes Api tes Atau Laporan Bahwa dia Telah Melakukan Test Apa Tetapi Kalau Saya Pikir Kalau Untuk Long haul Tiga Jam Dua Jam Itu Mungkin Syaratnya Memang Perlu Dilakukan Tetapi Kan Persyaratan Itu Memberikan Beban Kepada Konsumen Kepada Bidu Dan Karena Itu Karena Keadaan Seperti Ini Mestinya Kita Bisa Sharing Kita Mau Hukum Mudah-mudahan Kita Bisa Turunkan Harga Sampai 800 Rp Mungkin Kalau Kita Bagi Dua Dengan Tergantung Jarak Pesawat Itu Mungkin Yang Memang Sedang Coba Kita Pikirkan Apakah Itu Diminjirkan Atau Tidak Atau Tidak Ya Berharapnya Beban Itu Masyarakat Karena Kita Beranggapan Siapapun Yang Lain pesawat Itu Bisa Beli Tingkat Dan Bisa Membayar Di Lain Pihak Juga Airliner Itu Kan Juga Merasa Dirugikan Karena Tingkat Okupansinya Okupansinya Mereka Harus Turun Harus 50% Dan 50% Mengakibatkan Bebannya Menjadi Tidak Untung Saja Sekarang Harga Akur Murah Akur Murah Sekarang Lagi Murah Karena Tidak Ada Permintaan Kurs Kita Lagi Bagus Jadi Dari Sisi Produksinya Biaya Produksinya Itu Mungkin Ada Upaya Untuk Menekannya Tapi Pemasarannya Memang Ada Masalah Nah Bukan Hanya Di Bandara Saya Diranya Juga Di Kantor Kantor Saya Juga Menganjurkan Di Kantor Kantor Yang Memang Mau Dibuka Misalnya Dengan Yang Separuh Sudah Harusnya Disyaratkan Mereka Semua Itu Dites Jadi Satu Kantor Misalnya Satu Kantor Satu Gedung Isinya Satu Lantai Misalnya Seribu Meter Ada Orang Isinya Disitu Itu 100 Orang Misalnya Kalau Ada 20 Lantai Itu Kan Berarti Sudah 2000 Orang 2000 Orang Itu Semuanya Diminta Untuk Menakukan Tes Tes Ini Kan Mestinya Dibayar Oleh Perusahaan Dan Sebagian Dibayar Oleh Yang Bersangkutan Jadi Ada Pemikiran Yang Seperti Itu Yang Mestinya Perusahaan Menanggung Tapi Yang Bersangkutan Menanggung Kalau Pemerintah Yang Juga Masuk Kesitu Kita Harus Menghitung Ini Besar Sekali Jumlah Yang Harus Dihitung Kalau Biayanya Juga Bapak Nas Misalnya Menghitung Mestinya Kita Nanti Kalau Berjalan dengan Baik Semuanya Kita Berharap Di Akhir Tahun Merti Bisa Sampai 5 Juta Orang Di Tes Akhir Tahun Ini Kita Berharap Minimal Dapat 5 Juta Orang Di Tes Itu Ada Hitung Hitung Yang Surveillance Yang Dilakukan Oleh WHO Jadi Kalau Kita Hitung Dengan Bawa Penas Berhak Sekitar 5 Koma Per Juta Itu Sekedar Cape Pada Tahun Ini 5 4 Juta Ini Setidaknya Pertama Harus Orang Yang Tepat Yang Dites Kemudian Dan Orang Yang Tepat Yang Dites Itu Artinya Pada Saat Itu Kita Berharap Orang ODP Dan PDP Sudah Ada Lagi Karena ODP Dan PDP Ini Sebenarnya Ketika Tapasitas Tes Kita Puruh Undang Kita Terpaksa Mengatakan Orang Yang Di Jalannya Kira-kira Seperti COVID Ya Dia Menjadi PHP Pasien Dalam Pemanfaan Sayangnya Kalau Terus-terusan Diberlakukan Itu Dan Dia Tidak Sehat-sehat Bahkan Kemudian Meninggal Dan Belum Sempat Dites Nah Untuk Amannya Maka Protokol COVID Diberlakukan Pada Sejenazah Jadi Kita Kan Sayang Sekali Kalau Memang Ternyata Ternyataannya Wafat Itu Bukan Karena COVID Ini Ini penting Buat Kita Semua Karena Itu PDP Kalau Bisa Keluarganya Minta Untuk Yang Persamputan Di Tes Sehingga Dia Benar-benar Menjadi Pas Kalau Dia Sudah PDP Dites Maka Orang-orang Sesikitarnya Pasti Otomatik Jadi ODP ODP Dites Juga Orang-orang ODP Orang Dalam Pemantuan Siapa Dia Orang Dalam Pemantuan Itu Orang Yang Diduga Berinteraksi Dengan Yang Perinfeksi Jadi Kalau Ada Orang Yang Satu Orang Perinfeksi Orang Itu Akan Ditanya Dalam Tujuh Hari Terakhir Ini Atau Lima Sampai Tujuh Hari Terakhir Sama Siapa Aja Anda Bersentuhan Atau Bertemu Itu Misalnya Saya Bertemu Dengan Si A Si B Si C Si A Si B Si C Juga Tanya Apakah Si A B Si Ini Selama Lima Hari Sebelumnya Tujuh Hari Itu Bertemu Dengan Siapa Saja Bersentuhan Atau Tidak Nah Ini Kita Kejar Itu Namanya Tracing Itu Jadi Kalau Kita Tracing Nah Kalau Hitungannya Paket Berdasarkan Tracing Seperti Itu Itu WHO Menyaratkan Setiap Satu Orang Yang Terinfeksi 20 Orang Yang Di Tes Setiap Satu Orang Yang Infeksi Itu 20 Orang Yang Di Tes Sekarang Di Indonesia Ini Satu Orang Di Tes Itu Baru 8,4 Orang Yang Kita Harus Mencapai Satu Orang Yang Terkena Dengan 20 Orang Yang Di Tes Nanti Kita Lihat 20 Orang Di Tes Sesuanya Dimana Kemudian Ada Cara Lain Untuk Menghitung Itu Dengan Setiap Orang Di Tes Atas Seribu Orang Penduduk Dalam Satu Minggu Jadi Misalnya Jakarta Jakarta Ini Ada Sepuluh Juta Penduduk Satu Minggu Harus Sepuluh Ribu Orang Di Tes Kalau Sekarang Sekarang Kita Sudah Memasuki 13 Minggu 13 Minggu Artinya Harus 130 Ribu Orang Di Tes Lalu Kita Lihat Datanya Jakarta Sudah Berapa Yang Dites Alhamdulillah Yang Dites Sudah Di Atas 140 Jadi Jakarta Jakarta In Terms Of Surveillance Yang Dihitung Dari Cara Jumlah Orang Yang Dites Itu Memenuhi Syarat Dan Hanya Jakarta Secara Provinsi Yang Memenuhi Syarat Hanya Jakarta Kenapa Separuh Dari Jumlah Orang Yang Dites Itu Ada Di Jakarta Memang Episentrum Ini Ada Di Jakarta Jadi Dapat Dibayangkan Bahwa Separuh Dari Jumlah Orang Yang Dites Itu Di Seluruh Indonesia Itu Sama Jumlahnya Dengan Orang Jumlah Yang Dites Di Jakarta Jadi Betapa Tidak Berimbang Ini Nah Ini Yang Kita Kejar Provinsi Kabupaten Kota Contoh Contoh Yang Paling Sederhana Misalnya Kemarin Ada 124 Kabupaten Kota Yang Kita Katakan Masih Jauh Masih Berkenaan Terus Turun Dari 124 Dari 111 Dari 111 Ke 102 Akhirnya Hari ini Itu 98 Pertanggal Itu 98 Artinya Jangan-jangan Provinsi Itu Memang Ada Yang Menurut Tes Kabupaten Kota Itu Lebih Tes Jangan-jangan Kabupaten Kota Itu 98 Yang Mengatakan Hijau Itu Kalau Dites Wah Lebih Banyak Contoh Contoh Kota Tegal Sekarang Itu Ada 17 Orang Tapi Kabupaten Tegal Itu Nol Hanya Ada UDP Nah Tapi Kan Kita Nggak Tau Apakah Dites Atau Tidak Kalau Kabupaten Tegal Juga Dites Siapa Tahu Tapi Angka 17 Itu Rendah Sekali Kami Di Pernas Itu Menghitung Setelah Sebuah Daerah Itu Terkenal Virus Seratus Orang Seratus Orang Dalam Suatu Waktu Tertentu Dan Kita Memperhitungkan Kira-kira Sekitar Dua Sampai Diga Minggu Lalu Kita Menganggap Pandeminya Itu Pada Tingkat Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Apalagi Kalau Sudah Di Atas Seratus Nah Itu Ada Ada Kuncian Ada Ada Keyan Yang Kita Hitung Di Tua Penas Soal Ini Supaya Kita Bisa Berhati-hati Untuk Melakukan Atau Menerapkan Sebuah Kebijakan Atas Pengenduran Pengenduran Lenggaran Pengenduran Atau Nanti Pengetatan Dari PSBB Nah Soal PSBB Soal PSBB Ini Hanya Jakarta Yang Stay At Home Itu Di Atas 60% Daerah Lain Itu Ada Juga Yang 50an Tetapi Rata-rata Air 40% Nah Jadi 40% Artinya Disiplinnya Parah Nah Mestinya Sementara Gubernur Anies Minta Itu Dinaikkan Menjadi 80% Persyaratan Yang luar biasa Pak Benita Karena Memang Ada Hubungan Yang Apa Namanya Antara Lebih banyak Orang Stay at home Atau PSBB Yang ketat Orang Tidak Terlalu Lala Dengan Jumlah Orang Yang Ter Infeksi Kalau Misalnya Angkanya Itu Yang Di Dalam Rumah Itu Tinggi Maka Jumlah Ter Infeksinya Itu Di Bawah Garis Banyaknya Orang Yang Stay at home Itu Pengalaman Bukan hanya Indonesia Tapi Hampir Seperti Seperti Dunia Makanya Itu Kenapa Orang Melakukan Pujian Atau Lockdown Tapi Kita Tidak Mengambil Itu Kita Mengambil PSBB Tadi Target 5 juta Di akhir Tahun Itu kan Berarti Paling Tidak Untuk Target Harian Bisa Sampai Sekitar 20 ribuan Kita Mengejar Waktu Yang Sekarang Ini Sementara Kapasitas Kita Saat Ini Baru Paling Tinggi Kemarin Di Angka 13 000 Kalau Tidak Salah Kapan Kita Kira-kira Nanti Dengan Target Seperti Itu Bisa Tercapai Sebenarnya Kalau Hitungan Pak Penas Kita Sudah Bisa Sampai 30 000 Oh Hari Paling Jelek Itu 27 000 Tapi Menurut Saya 30 000 Bisa Sampai Dalam Satu Hari Dan Seharusnya Kita Sudah Bisa Real Time Sekarang Masih Ada Time Delay Jadi Dilaporkan Hari Ini Artinya H Minus 2 Ya 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 Sekarang Menjadi H Plus 2 Jadi H Itu Di sana Ini bukan H Dua hari Sebelumnya Dua hari Sampai Tiga Hari Sebelumnya Jadi Ini Perlu Mendapat Penghatian Kita Semua Untuk Mendorong Masyarakat Mau Melakukan Ini Perhitungan Pak Penas Supaya Jumlah Kita Untuk Memenuhi Jumlah Yang Diharapkan Oleh WHO Karena Ada Perhitungan Per 1 Juta Jadi Idealnya Kita Harus Mendapat Sekitar 20 Ribu Per 1 Juta Sampai 20 Ribu Per 1 Juta Itu Tingkat Security Dari Penyebaran Urus Itu Terkendali Bukan berarti Urusnya Tidak Ada Gila Terkendali Nah Ini Yang Kita Harapkan Masyarakat Itu Sama-sama Menjaga Dan Sama-sama Mereka Memahami Kenapa Diperlukan PSBB Dan Kenapa Kita Kalau tidak Perlu Banyak Jangan keluar Lima Itu Artinya Menghindari Tersentuhnya Kita Dengan Orang Lain Atau Bersentuhan Atau Terkena Karena itu Kita Jaga jarak Disuruh Menilakan Masker Senter Senter Dan Seterusnya Sering cuci tangan Bahkan Kalau saya Mengatakan Juga Cuci muka Jadi Tangan Dan Muka Setelah Tangan Bersih Baru Kita Pasuh Lagi Dengan Bersih Sampai Di rumah Kalau kita Dari Luar Itu Harus Kita Gaguh Baju Kita Segala Macem Supaya Kita Bener-bener Bersih Baru Itu Kita Bisa Beresetuhan Dengan Orang-orang Yang Di Dalam rumah Nah Ini Penting Sekali Karena Ada Kasus Ya Orang Yang Berdiam Lama Di Dalam Rumah Kemudian Ada Yang Mau Pergi Naik Kereta Api Terdiam Kereta Api Harus Ada Rapid Tes Positif Begitu Dia Positif Maka Dia Diminta Melakukan Resolasi Tapi Ingat Rapid Tes Itu Kan Hanya Berarti Imunologi Tes Imunologi Jadi Harusnya Dia Dikejar Lagi Dengan Tes PCR Akibatnya Apa Yang Terjadi Di Rumah Itu Semuanya Melakukan Tes PCR Padahal Tidak Ada Apa Tapi Mungkin Saja Seseorang Dari Mereka Sering Keluar Masuk Keluar Masuk Di Rumah Ini Yang Kita Harapkan Tidak Terjadi Bukan Hanya Itu Sebenarnya Yang Mau Diperhitungkan Tetapi Juga Daya Dukung Dari Ketersediaan Tempat Tidur Di Rumah Rumah Sakit Khususnya Rumah Sakit Yang Menyediakan Ruah Khusus Ruah Gawat Dari Rat BPD Dalas Gawat Dari Rat Atau ICU Inversive K Unit Atau HCU HCU Unit Nah Itu Yang Karena Di ruangan Luar Biasanya Seluruh Peralatan Lengkap Dan Orang Yang Masuk Di Situ Atau Semua Orang Yang Lakukan Ketiatan Di Sana Semua Harus Pakai HPD Yang Lengkap Dan Seterusnya Tetapi Dari Jumlah Yang Tersedia Itu 40% Tentu Kita Dedikasikan Pada Penyakit Penyakit Yang Lain 60% Jadi Kalau Ada 60% Dimana Yang Disediakan Katakan Seluruh Jakarta Ini Punya Misalnya 10.000 Kalau Punya 10.000 Maka Kira-kira Dia punya 6.000 Kalau Dia punya 6.000 Pertanyaannya Adalah 6.000 Sudah Dipakai Berapa 6.000 Misalnya Sudah Dipakai Separuh Sudah Dipakai Semuanya Sekarang Kasus Di Jakarta Itu 6.000 7.000 Terus Kemudian Ada Sisanya Misalnya Tinggal 300 Kalau Sisanya Tinggal 300 Yang Available Pertanyaannya Begini Berapa Jumlah Orang Yang Kasus Baru Datang Kecepatan Kasus Baru Datang Dikurangi Orang Yang Sebut Dikurangi Orang Yang Lopat Dan Dibandingkan Dengan Jumlah Tepat Tidur Contoh Kalau 300 Kemudian Ada Yang Baru Kasus Baru 50 Yang Sembuh Gak Ada Misalnya Yang Lopat Gak Ada Jadi 50 Terus Itu kan Dalam Waktu 6 Hari Sudah Penuh Ya Betul Kita Tidak Boleh Begitu Jadi Kita Mesti Anggap Misalnya 50 Ada Yang Sembuh 10 Ada Tinggal 40 Yang Wafat Mudah-mudahan Tidak Ada Supaya Fatal Limpirnya Terendah Anggap Gak Ada 40 40 300 Dibanding 40 Dia Tahan Berapa Hari Kecepatan orang yang di dalam rumah sakit durasinya juga berapa hari, apakah 7 hari. Kalau 7 hari kita hidup. Jadi, tadi 300 kali 7 hari ada 2.100 hari. Ada orang, kemudian ini berapa hari orang yang mau masuk. Nah ini yang kita lihat, mismatch nggak gitu. Atau betul-betul dia di bawah atau dia di atas. Begitu dia di bawah, dia tidak memenuhi standar yang sesuai dengan health system. Mudah sekali cara menghitung ini. Dan lagi-lagi ya mengundi syarat. Kata-kata ini bukan, tidak termasuk rumah sakit-rumah sakit pusat ya, misalnya Cipto, RKS BAB, gitu nggak? Tapi rumah sakit-rumah sakit yang di bawah kewenangannya di kami, plus rumah sakit-rumah sakit swasta. Yang memang akhirnya adalah melalui pemerintah daerah DKI. Jadi ini yang perlu juga dikejar. Supaya health systemnya itu benar. Jadi ketersediaan dari tempat tidur, hitungnya cuma itu aja. Jadi kita bilang harus ada APD, APD-nya harus seperti ini, dan dilaporkannya seperti ini. Ya tapi kan yang penting akhirnya tempat tidur. Orang harus dikejar di situ. Kalau tidak berarti kita harus membangun tempat darurat. Seberapa banyak kita harus bikin darurat itu. Nah kita ada kesempatan untuk itu yang tidak menyebabkan salah kalau kita menyebabkan seperti itu. Nah setelah itu baru yang rame kemarin kita bicara soal al-not dan arti itu. Nah kalau melihat kita kondisi seperti ini Pak Menteri, apakah kelaziman baru atau new normal tadi yang kita sebut, sebetulnya harus sudah bisa kita mulai saat ini atau bertahap atau bagaimana sebetulnya? Dengan kondisi tadi seperti yang Pak Menteri sampaikan. Nah jadi selain itu kemudian yang nomor satu yang diminta oleh WHO itu adalah perhitungan epidemiologinya. Ya. Yang dihitung dengan jumlah orang baru yang terkena, tingkat penulimannya seperti apa, yang segitu apa. Tetapi sebenarnya yang mudahnya kita menghitung dengan apa yang disebut dengan Arnold. Ya. Arnold itu adalah satu indeks yang non-dimensional angka saja yang menunjukkan kedaya tularan sebuah penyakit. Jadi kalau penyakit itu ada di seseorang, berapa besar kedaya tularannya dia terhadap orang lain. Itu bisa dihitung misalnya apakah kalau TDC itu kayaknya bisa 1-12 sama 14 orang. Jadi kalau kita kena TDC itu 12-14 orang. Kemudian kalau campak itu berapa, sekitar 8 orang dan seterusnya. Nah demam berdarah juga termasuk tinggi. Demam berdarah itu tinggi. Ya. Tetapi ada yang membedakan. Membedakannya itu adalah durasi dari waktu masa inkubasi dari virus itu. Nah untuk SARS-CoV-2 yang dikenal dengan COVID-19 ini. Coronavirus yang ditemukan tahun 2019. itu di dunia ini angka Arnoldnya itu atau R0. Arnold itu bukan R0. Tapi memang R0 sih. R0 adalah R0. 1,9 sampai 5,7. Artinya dia berdaya tularannya itu dari 2 orang sampai ke 6 orang lain. Ya. Nah untuk Indonesia itu kira-kira sekitar 2,6. Nah 2,6 artinya bisa 2 sampai 3 orang yang terkenal gitu. Dan waktunya itu 5 hari. 6 hari. Kalau inkubasinya TBC, Pak Ohar itu bisa sampai dengan 1 tahun. Ya. Jadi dia bisa jadi doorman di seseorang itu, 1 tahun baru muncul dia. Kalau ketika dia punya imunitas turun, ya dengan sendirinya maka, apa namanya, terus dari TB-nya keluar gitu. Dan dia akhirnya terpapak terang TB. Nah tapi kalau ini, COVID ini cukup 5 hari sampai 7 hari. Karena itu dalam kondisinya semuanya terkena secara ideal dalam 7 hari itu bisa begini. Satu orang kena ketiga orang. Dari tiga orang itu masing-masing membawa lagi ketiga orang. Jadi sudah 3 ditambah baris kedua, 9. 9, ya. 9, kemudian yang 9 itu kemudian kalau masih harinya masih di dalam 7 hari itu, masuk lagi tiga 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 berarti 27. Jadi jumlahnya sudah 27 ditambah 9 ditambah 3. Ditambah 3. orang itu sendiri. Sudah 39. Ya. Nah dari 39 itu, satu orang sudah jelas positif, 38-nya mesti dites. Ya. 39-nya itu harus dites. Seperti apa gitu. Nah ini yang penting kita hitung gitu. Maka Arnold itu, daya tular itu kita menurunkan. Ya. Kalau Indonesia 2,6 kita turunkan menjadi satu, supaya daya tularnya itu cuma tinggal di bawah satu, atau 0,75, 0,9. Artinya dia hanya menularkan kepada dia sendiri gitu. Ya. Nah caranya gimana? Belum ada virus. Untuk menyampaikan herd immunity kan hanya dua caranya. Ada obatnya, atau divaksin. Ya. Dua-duanya belum ada. Maka caranya adalah kita melakukan PSBB, stay at home, menghindar, supaya orang tidak bersentuhkan, tidak enak, dan sebagainya. Jadi kita menjauh gitu loh. Itu sebenarnya untuk memuat versi R0 pada waktu T, hari kelima, atau kalau hari ketujuh, itu, apa, gak enak gitu. Jadi itu yang kita GKH kita minta seperti itu. Jadi misalnya, Arnold pada hari pertama, dari satu orang, masih tetap sapu. Ini kalau kita menurunkan gitu. Kemudian, kalau yang hari keduanya, tiga orangnya ternyata kita tes benar. Tiga. Hari ketiganya lagi, sembilan orang. Hari keempatnya, 27 orang. Hari kelima, begitu. Nah, itu kan yang berbahaya Pak. Tapi hari ketujuh. Tapi kalau misalnya dari hari pertama, tiga orang ini tidak kemana-mana, ya mungkin, hanya salah satu yang kena, kena keberapa, kita bisa hitung gitu. Secara matematis, kita bisa hitung. Dan, karena itu, kenapa dari cara pendekatan seperti ini, WHO meminta satu orang terkena, minimal 20 orang di, apa namanya, di tes. Nah, dengan alasan seperti itu, tadi, new normal ini kan berarti sebetulnya, mengkombinasikan antara kebutuhan ekonomi, dengan kondisi real kita sekarang, sambil menunggu vaksin dan, apa namanya, antivirus itu muncul gitu ya. Nah, apakah seperti ini, menjadi tolok ukur, sehingga kita, seperti agak, agak sedikit melonggarkan, dengan istilah new normal ini, dengan tujuan agar, roda ekonomi juga bergerak gitu kan. Apa, apa ini yang menjadi alasan? Ya, gini kan. Sekarang ini, kita sudah hidup, seperti saya sampaikan di awal tadi. Ya. Katanya, kita ini industri 4.0. Ya. Kalau industri 4.0, itu, dan, society nya juga, society 4.0. Itu kan, ITC nya tinggi sekali. Ya. Orang sekarang, misalnya, Google itu kan, membuat, sesuatu yang baru, dimana, cara kerjanya itu, sudah gak ada lagi kantor yang berdinding, bersekat-sekat, terbuka lebar itu aja. Orang hanya disekat, di ruang-ruang, virtual. Ruang virtual itu. Jadi, di komputernya, mereka masing-masing, mereka cuma komunikasinya dengan si A, si B, si C. Siapa? Mungkin aja, dia gak komunikasi di sebelahnya. Ya. Dan, cara kerjanya gak lagi di dalam ruangan, tetapi, apa yang dikenal dengan, co-working space. Ya. Dan, co-working space itu, tidak kemudian, kerudukan gitu, crowded gitu, kan, santai, luas, begitu. Kalau crowd gitu, orang pasti gak enak. Gak nyaman. Jadi, tapi lebih, lebih apa, teratur gitu. Gitu. Dan, saya, beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Eropa sebelum terjadinya ini. Apa outbreak ini. Dan, saya melihat, saya diundang ke sebuah, apa namanya, kantor. Kantor itu, saya mau ketemu sama direksi dengan CEO-nya. Itu, gak ada ruangan khusus untuk dia. Jadi, saya masuk di ruangan yang terbuka gitu, di sana, ada orang kumpul silikomo, ini, ini chairmannya. Lalu akhirnya, kami dibawah ke satu ruangan, untuk mendengarkan presentasi dia, dan ruangan itu, ruangan yang bisa siapa saja pakai, semacam teater kecil gitu. Kita dengarkan presentasi dari mereka, santai banget, gak ada lagi misalnya, ruangan kayak gimana, datang ke ruangan ini, gak ada lagi. Ini menarik sekali. Jadi, saya bilang, wah ini kantor masa depan udah kayak begini. Jadi, gak ada lagi. Kita masuk ruangan, ada holding room, kemudian, ada sekretarisnya, ada begini, gak ada. Sekretarisnya udah datang, dan langsung dia kasih ingat, ini nanti kita, caranya begini. Kita ngikutin aja, kita berdiri, duduk, berdiri, duduk, akhirnya lewat, selesai. Luar biasa. Saya bilang, oh ini cara pekerjaan yang baru, jadi tidak ada lagi, sepat-sepat seperti itu. Nah, Bapana sendiri sebenarnya, tahun lalu, 2019, kami sudah mengenalkan, cara pekerjaan seperti itu, yang kita sebut dengan, kita menggunakan flex work. Jadi, kita mengatakan, work vacation, bekerja sambil berlibur. Sehingga mereka bisa bekerja, dimana saja, dengan cara-cara, dengan, apa, suasana libur gitu, ya kan. Yang penting, objektifnya itu tercapai. Yang penting, goalsnya itu tercapai. Yang penting, dia mengirimkan assignment-nya. Jadi, task-t task, tugas-tugas yang dikirimkan ke dia, itu, dengan cepat, dia bisa, alirkan kembali, apakah dia nanti berkoordinasi dengan siapa, dan seterusnya. Dan, saya pak pohon, dengan mudah, tiap hari bisa melihat, lalu nintas aktivitas itu, ada berapa besar, frekuensinya. dan saya bisa lihat, siapa yang hari itu, hari ini misalnya, siapa yang paling aktif, siapa yang sama sekali tidak bergerak. Dari situ, kita bisa lihat produktivitas itu. Jadi, dunia sudah berubah, Bapak, dan dunia itu berubah, akan datang, hari ini itu sudah. Dukungnya, Bapak Nas memiliki, apa namanya, apa namanya itu, flexi work gitu. Kita punya namanya, integrated digital workspace. Jadi, kita sudah, seperti itu Bapak. Jadi, saya nggak ada persoalan, nggak ada lagi, jadi kalau kami nggak kerja di kantor, nggak ada masalah. Beberapa ruangan di Bapak Nas, sudah kita pikir menjadi co-working space, dan ruangan itu, lebih longgar-longgar gitu. Memang ke depan, mungkin saya lagi mikir, bagaimana DPT itu satu ruangan gitu. Jadi, mereka melalui bicara, jadi nggak, nggak struktural gitu, vertikal gitu. Ya, ya. Lebihkan gitu. Ya. Kita nanti berhadapan juga dengan, kaum informal bagaimana, pekerja informal gitu. Nah, ini menarik. Jadi, tadi kan saya sudah bilang, ekonominya, ekonomi digital, dengan depikian, kan ada yang pemenang, menjadi winner, ada juga yang menjadi user di sini. Kalau dia tidak terbenar. Nah, jadi, yang informal itu, inilah hubungan kita. Pertama, ketertinggalan mereka, soal ICT itu harus dibantu. Mereka sudah punya, mobile phone, tetapi, mungkin, belum smartphone. Ya. Atau, mereka punya smartphone, tahunya, tetapi, mereka belum smart. Ya, menggunakannya gitu ya. Ya. Jadi, smartphone, jadi, dulu, ya, untuk pertama kali, eh, kita punya, sepeda motor, motor masuk di desa, masih ingat, kalau saya masih ingat, tahun, 60-an, gitu kan, 70-an beledak, luar biasa. Itu, orang tidak tahu gimana, harus menggunakan motor yang benar. Ya, dia main ngebut aja, di desa, atau, orang-orang asik ngeliatin, humun gitu kan, oh, ada apa ini, bisa muter lari gitu kan, lebih hebat dari sepeda gitu. Nah, kira-kira sama dengan sekarang, ada smartphone di tangan dia, tapi dia lihat, itu bisa begini, bisa begini. Mungkin dia belum dosing, dua orang lain. Ya. Kalau menurut saya, nanti ke depan, mungkin di balai-balai desa, diajarkan mereka. Dan sekarang sudah banyak, aplikasi-aplikasi untuk petani, misalnya. Ya. petani itu sudah punya smartphone, dan dia sudah masuk di dunia itu. Bahkan mungkin dia nggak lulus SD. Ya. Tetapi, dia bisa mengoperasikan itu, kan luar biasa. Ya. Jadi ada talenta-talenta seperti itu, tetapi juga diperlukan sebuah sosialisasi, kepada mereka, dan dibantu mereka untuk masuk ke dunia ini. Dan, apa namanya, sudah, sudah, apa ya, kita nggak bisa underestimate juga dengan mereka. Di beberapa kota, saya lihat kota-kota kecil ya. Ya. Di Jawa Barat ini, pergerakan untuk itu sudah cukup lumayan. Ya. Sekarang mereka, mereka tidak punya aplikasi, tetapi, mereka menyediakan nomor teleponnya mereka, kirim ke WA-nya mereka, nanti diantar makanannya. ya. apa bedanya dengan menggunakan aplikasi. Ya. Bahkan di desa di Banyuwangi ya. Di desa di Banyuwangi itu kita, ada desa digital juga di Banyuwangi. Ya. Betul. Jadi, mereka mengatakan, kalau mau, apa, mau pesan, pesannya dari jam sekian sampai jam. Cuma mereka kan, belum memakai, membelas gitu, ke semua HP, ga mau gitu kan, blog. Tapi, setidak-tidaknya, sudah ada langkah ke arah digitalisasi itu. Jadi, sudah mau masuk ke masyarakat digital. Nah, tinggal nanti kemudian, apa yang mereka jual, dan seterusnya. Mereka dikenalkan dengan marketplace, yang mungkin mengakit banyak, dan, memudahkan mereka untuk, berhadapan dengan konsumen. Dan, kedepan saya kira, mungkin akan terjadi begini, petani, atau petani penggaram, itu akan punya langgaran sendiri. Jadi, direct ya? Ya, direct. Misalnya gini, saya minta beras saya, beras siandur, tetapi yang, apa namanya, organik. Tapi rasanya seperti, beras Jepang, tapi panjangnya, apa, eh, kandungan, apanya itu, kandungan seratnya, seperti das-das mati. Jadi, kita yang beli. Itu akan terjadi, menurut saya. Jadi, bukan hanya mobil, yang bisa dipesar seperti itu, tapi makanan. Makanan juga bisa, ya. manusia itu berkomunikasi seperti ini, tetapi sudah mulai dari, yang paling bawah. Nah, tinggal, bagaimana caranya dia mengirim, bahkan disinilah PR kita, soal logistik. Logistik ke depan, kayak gimana? Kalau petani-petani itu, bisa melakukan, apa, menyediakan, terhubung pada marketplace, nah, dan kemudian, dia punya hubungan yang sifatnya lebih individual. Mungkin ke depan, apa yang disampaikan juga oleh, Alvin Toffler, berapa puluh tahun yang lalu, itu yang mengajarkan prosumption, production and consumption. Dan itu sudah terjadi juga di negara-negara, sebagian Eropa, sebagian, sebenarnya, orang tua dulu, orang-orang tua kita dulu itu mengajarkan, di taman-taman kita, atau kalau kita nggak punya taman, di pot saja, itu kita bisa tanam cabai, tomat, lekuas, jamu-jamu itu ya. Iya, jamu-jamu. Jadi, memproduksi untuk dikonsumsi sendiri, jadi itu nggak perlu lagi. Kita cuma beli sekali, tanaman, apa segala macam, ya cabainya, kita ambil secukupnya untuk kebutuhan kita, dan begitu seterusnya. Ini kan, kemudian tanaman, apa, gigoskopis itu, dengan cara seperti ini, pakai, pakai, waduh, itu kan, yang dulu, buat kita, sesuatu yang, mungkin, ah, terlalu kecil, tidak ekonomis, tapi, kalau untuk ukuran rumah tangga, ukuran kebutuhan sendiri, ya, siapa, apa, siapa yang memikirkan pada hari-hari seperti ini, itu seperti yang masuk akal. Ya kan, tidak bicara lagi soal misalnya, viability, visibility, secara ekonomi, memenuhi, economic of scale, tidak. atau tidak. Atau tidak. Tetapi, kita kan pernahkah, kita membayarkan, kalau kita punya tiga pohon tomat, di dalam rumah kita, itu sebenarnya kita, setiap hari, atau dua hari sekali, itu kita bisa punya, punya apa namanya, tomat. Nanti, kecuali kalau tomatnya sudah tua, dan dia tidak bisa lagi berproduksi lebih cepat, ya kita ganti dengan tomat, pohon tomat yang baru. Anam baru gitu ya. Iya. Jadi, tidak ada lagi yang, yang aneh. Begitu juga dengan cabe rawin, nanti begitu. Tapi makannya secukupnya, jangan, jual, jual, jual kemana, tidak. Itu saya kira, ekonomi, ekonomi rumah tangga, yang akan kita lakukan, kedepan saya kira akan seperti itu. Jadi, makan, kolahnya juga berubah, saiznya juga tidak terlalu besar, kemudian, apa namanya, apa, cara menyajikan, cara memasaknya juga mungkin akan lebih hemat energi, tapi, dan seterusnya. Ya. Baik. Baik, baik. Jadi, intinya, kita jangan terlalu risau gitu ya, dengan masa depan, apakah masa depan ekonomi, ini, atau masa depan kita dalam, terkait dengan interaksi sosial kita, meskipun, kita masih, berada dalam, apa ini, ketidakpastian tentang, bagaimana vaksin ini segera bisa ditemukan. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya, panjang sekali, kita bicara, tetapi, saya yakin ini semua ada manfaatnya, dan besar sekali manfaatnya, supaya Sobat Medkom semua juga bisa menyaksikan ini, dan bisa menyebarluaskannya kembali kepada, seluruh masyarakat, komunitas. Baik, terima kasih Pak Arsa Munarva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Medkom, jangan lupa, senantiasa like, subscribe, share, informasi-informasi dari, perbincangan kita kali ini, yang sangat menarik ini. Tentu saja, Sobat Medkom bisa menyaksikan video-video kami yang lain, juga, pembicaraan tentang COVID-19 ini, di, baik di kanal YouTube-nya Medkom.id, maupun juga di Facebook Medkom.id. Nah, sayang sekali, waktu kita sudah berakhir, tetapi jangan risau, jangan khawatir, pekan depan kita akan jumpa lagi dengan, suatu situasi yang berbeda, mungkin, dengan narasumber yang juga berbeda, boleh jadi temanya masih sama, tetapi dengan, angle-angle yang berbeda. Saya Abdul Kohar, mohon pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.